disini juga ada banyak banget pilihan minumannya guys aku mau cobain beberapa aja ya disini ada ice shake sari kacang hijau jus semangka orange juice es tape hijau madu dan ini nih yang namanya paling panjang sendiri hahaha ada banana orange avocado smoothie ya panjang kan ya banyak banget yuklah kita cobain satu-satu nah ini ada jus semangka padahal udah ada disini ini adalah jus semangka gelasnya unik ya terus kemudian ini ada ice shake kacang hijau ini terbuat dari sari kacang hijau asli yang diseduh dengan air kemudian dikasih es batu yang ini ada ini nih yang bikin unik ini ini ada madu bukan tape ketan hijau terus madu jadi ini pemanisnya asli dari madu bukan dari gila ya sama ini ada banana orange alpukat smoothie untuk ngingat ada tingkatannya ini ada tiga tingkat jadi kalau dari namanya ini ada dari pisang kemudian jeruk sama alpukat smoothies itu kayak minuman-minuman yang kayak yang kayak bubur gitu loh ini nggak sih aku mau cobain yang ini dulu dah yang tape ketan hijau terus madu kita cobain kita aduh tubuh ini madunya madu asli loh ada rasa madunya itu sama sekali nggak ada campuran gula ada rasa madu dari tapenya ada madunya manis-manis asli kalau kalian diet atau mencoba untuk hidup sehat ini cocok untuk tipisan ada tape hijau kemudian ada madu kita cobain dengan ice shake kacang hijau namanya lucu ya ice shake jadi bukan milkshake ini ice shake terbuat dari sali kacang hijau asli yang diseduh pakai jadi ini nggak ada susunya loh ini murni pakai hijau mungkin kalau dari ini rasanya hampir-hampir kayak susu sali kedilai mungkin ya kita cobain ya rasanya unik kalau biasanya kan kalau kayak gini rasanya kayak susu kedilai ternyata nggak sama sekali bedanya oh kalian pernah nyobain bubur bayi merek gitu maksudnya hampir merek kayak gitu kayak bubur bayi tapi ini versi minumannya bukan versi buburnya wuh enak sih ini baru pertama kali aku yang menemukan yang kayak gini oke next ada aku mau cobain yang jusnya makan dulu ya terus makanya ini gelasnya aja yang lucu ya oh jusnya kentel guys di sebelah air mali manisnya pas nggak terlalu apa sih nggak terlalu pekat jadi segar biasanya kan kalau kita minum jus itu kan biasanya terlalu manis ya manis dan encer biasanya gitu loh tapi yang disini itu kentel enak banget segar ya pasti terus makan terus makan oke selanjutnya kita cobain yang ini kalau nggak lihat tingkatannya itu aku lupa namanya ada banana orange alpukat smoothie jadi ini 3 buah dijadiin 1 dalam 1 gelas makannya harus diaduk ya ini nggak sih harus diaduk kayak gini ini oke banana banana apa tadi banana orange alpukat smoothie wih ini kalau dari rasa yang nempel di lidah itu rasa yang dominan pisang tapi tapi waktu masuk ke mulut oh alpukat tapi ada rasa jeruknya eh gimana ya ini rasanya aku baru pertama kali coba 2 minuman ini aku baru pertama kali coba dan rasanya ya unik sih lebih ke unik tapi enak biasanya aku tuh nggak suka yang aku disini nggak suka aku temen-temen cuma karena ini ada dicampur ada pesan ada tadi ada orange ada jeruknya jadi rasanya tuh enak hmm tapi kalau kesini dari stokholm kita kalian wajib banget untuk nyobain ini aku saran yang tiga ini karena ya kalau jus semangka kalian bisa temuin di mana aja ya cuma kalau tiga ini kalian kemungkinan hanya nemuin disini apalagi yang ini ini yang paling unik diantara keempat ini ada ice shake kacang hijau jadi yang tadi aku bilang rasanya lebih ke bubur bubur bayi coba ini juga ke minuman aku paling suka yang ini enak ini dia minuman yang tadi udah kita coba ada semutisnya jatuh jatuh pasus kalau ada yang kurun jatuh ternyata ini dari keempat minuman ini aku paling suka yang ice shake ice shake kacang hijau sama ini ketan ketan hijau plus manis ini manis tapi manisnya manis jadi aku suka hmm enak banget aku jadi kalian kalau mau cobain semua makanan yang udah aku coba itu serius rasanya enak banget apalagi kalau kalau dari snacknya aku paling suka ini ini yang paling aku rekomendasiin pisang bakar apa tadi pisang bakar almond ini yang paling aku rekomendasiin nanti paling enak serius ini lu tipu-tipuru kemudian kalau salah gue ini kelebihannya pasunya banyak buahnya juga banyak dan akan ada ada mata di pokoknya jadi rasanya seger gak terlalu manis juga ya biasanya kalau aku pesen salat itu rasa itu cendunggung manis karena terlalu banyak apa susu ketal manisnya cuma kalian ini seimbang sih rasanya sama ini ini juga recommended karena dalam satu piring ini ada empat jajanan jadi kalian akan dijamin puas banget ketika pesen ini sama kalau singkong goreng keju ini tekstur singkongnya yang lembut empuk dan lumer jadi tuh wah enak banget jadi kalian wajib banget untuk datang ke sini ke Resto Kolong kita Desa Banjarsali Kecamatan Gelagah Kabupaten Banyuwangi untuk nikmatin semua mode yang aku masak tadi dan kalian bisa untuk nyobain sensasi mancing sensasi mancing di ikan sini dan juga menikmati gurame bakar yang ditangkap langsung di pelangnya oh ya kalian juga bisa untuk reservasi tempat ini untuk pernikahan kalian kalau kalian punya rencana untuk menikah tempat ini bagus banget untuk apa ya untuk acara pesta pernikahan karena makanan juga enak tempat itu juga bagus banget kalau kalian gak percaya kalian percaya datang langsung kesini ada ada beberapa gazebo ya disini ya nah itu tempat itu emang banget tau gak sih kalau kalian udah pernah kesini pasti kalian tau gimana cantiknya tempat ini ya nah itu dia guys icip-icip kita kali ini gimana? kalian mau nyobain gak? kalau mau kalian wajib banget datang ke kolam kita yang ada di Jalan Banjarsari nomor 9 Dusun Matuulo Gelaga Banyuwangi dijamin makanan yang ada disini tidak akan mengecewakan nah Pemirsa gak kerasa satu jam sudah hari menemani kalian dalam program Jalan Jalan Rasa Wena di episode Restor Kalam Kita hahaha rasanya sedih banget kalau aku harus berpisah sama kalian ya karena rasanya itu aku suka banget dan bahagia banget ketika memberikan kalian informasi tentang filter yang ada di Banyuwangi dan juga tempat-tempat rekomendasi untuk kalian nongkrong bersama temen atau keluarga atau pasangan hahaha hahaha jadi ya kita harus sampai disini tapi kalian gak sasadih kita akan berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya yang pastinya lebih asik yang pastinya akan ada rekomendasi makanan yang lezat dan enak unik tentunya di Banyuwangi jadi kalian tonton terus dan pantangin terus Banyuwangi TV maksudnya acara Jelajah Rasa nah kalian kalau misalkan ketinggalan acara ini di televisi kalian bisa akses akun Youtube Banyuwangi TV dan klik tuh Jelajah Rasa hahaha kalian akan nemuin aku tuh disana di Youtube kita di Banyuwangi TV official oke dek sekarang hari harus pamit untuk diri nih ya terimakasih kalian udah nontonin aku bye bye Jelajah Rasa Wena bye 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 ba